Alangkah bahagianya bila di momen Ramadan ini bisa berbagi kasih terhadap sesama yang kurang beruntung. Ya, inilah yang dilakukan pasangan Anang dan Ashanti. Di bulan penuh berkah ini, dua sejoli yang tidak lama lagi akan naik pelaminan ini benar-benar memanfaatkan rejeki yang mereka peroleh untuk berbuat kebaikan. Kemarin, di sela-sela kesibukan mereka, di tengah kelelahan yang mereka rasakan, Anang dan Ashanti bersama Aurel dan Azriel mengadakan sahur on the road. Dari kediaman Anang di Radio Dalam hingga menuju Monas tempat pemberhentian terakhir, Ashanti dan Aurel terlihat begitu bersemangat saat membagi-bagikan makan sahur untuk orang-orang tidak beruntung yang ada di pinggir jalan. Bersama, sekarang kita sudah siap-siap, soalnya kita lagi mau ada asal dan beruntung. Bersama. Bersama. E for family, ya Allah. Apa yang kamu lakukan? Anang, Aurel, Ashanti, Azri. Eh, harapnya mau karam Monas, tapi mampir-mampir gitu deh nanti. Kekin terus ya, pemirsa. Kita mau jalan. Mau jalan menuju Monas. Ya. Ya. Di bulan Ramadan. Jika. Maaf, dua kali. Maaf, maaf. Sudah. Walita. Sudah. Ayo. Gil, ikut sana tetap. Gini, gini, gini. Gini. Aurel. Ya, inilah kali pertama bagi Aurel dan Ashanti berbagi kasih lewat sahur on the road Mereka terlihat begitu antusias Saking antusiasnya, Ashanti dan Aurel pun sampai berdiri di mobil yang bagian cupnya terbuka Seolah tak peduli pada debu dan polusi Ashanti dan Aurel terus mencari siapa lagi yang akan mereka berikan santapan sahur Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih. Terus seru aja sih ya kak ya, bisa langsung ngasih ngebagiin, soalnya kalau di dalam kan agak susah juga. 300 box nasi pun habis sudah diberikan kepada para penyapu jalan dan pemulung. Lelah sudah pasti mereka rasakan, tapi rasa lelah itu terkalahkan oleh kebahagiaan mereka lantaran bisa membagikan makanan kepada para pemulung dan penyapu jalan. Sahur on the road yang untuk pertama kalinya dilakukan oleh Aurel dan Ashanti tentu memberikan pengalaman yang mengesankan bagi keduanya. Karena dengan cara inilah mereka bisa lebih belajar tentang makna berbagi terhadap sesama. Senang ya karena melihat mereka orang-orang khususnya yang orang-orang kayak benar-benar pekerja kayak tadi yang nyapu jalanan, terus pemulung gitu-gitu melihatnya pas dikasih tuh mereka mukanya benar-benar kayak bersyukur banget gitu. Mereka masih bisa melakukan, jadi kita agak sedih juga melihatnya gitu ya. Mas Anang pengennya aku sama Aurel yang turun gitu, biar apa? Ya gak apa? Kalau Aurel ya biar belajar kan, biar dia langsung lihat sendiri. Ini sebenarnya kemarin tuh kita pengen buatnya agak nanti-nanti sebelum lebaran. Ini agak mendadak juga karena mungkin membuat biayasan juga ya, tapi mungkin nanti sebelum lebaran lah. Ini kita pengen sahur on the road biar anak-anak juga kan belum pernah, biar mereka ngerasain juga membagi-bagiin makanan buat orang-orang sahur. Oke so, udah selesai sekarang sahur on the road-nya. Sekarang gantian kita yang mau sahur, capek banget, tapi udah waktunya sahur juga, setelah ini kita mau pulang. Terima kasih ya, dadah.